Perkenalkan, saya Irsna Nurhayati, NIM R0217054 Saya akan menjawab pertanyaan tentang ujian skill kompre tahun 2020 Yang pertama, latar belakang kasus PT Restu Adijayam merupakan perusahaan pengelolaan yang bergerak di bidang konstruksi Saat ini sedang melaksanakan perayaan pembangunan sebuah mall Memiliki jumlah pekerja sebanyak 130 orang Dengan waktu kerja selama 8 jam kerja dan istirahat selama 1 jam Perek ini menggunakan berbagai macam alat berat Yang digunakan selama masa pembangunan Dan ditemukan para pekerja yang sudah menggunakan APD Selanjutnya adalah faktor bahaya Faktor bahaya yang mungkin ditemukan dalam konstruksi tersebut Yang pertama, kebisingan Yang kedua, dibu Dan yang ketiga, getaran Selanjutnya adalah alat ukur Alat ukur kebisingan menggunakan sound level meter High volume sampler digunakan untuk pengukuran bajanan debu lingkungan Vibration meter digunakan untuk pengukuran getaran Dan personal dash sampler digunakan untuk bajanan debu personal Selanjutnya adalah demonstrasi pengukuran Pengukuran dilakukan menggunakan vibration meter Drexial axle meter diletakkan pada jok atau tempat duduk operator Cara kerja alat Yang pertama, mula-mula cek baterai dengan menekan tombol MEAS Yang kedua, menekan tombol on kurang lebih selama 10 detik Dan alat siap untuk digunakan Yang ketiga, selama pengukuran berlangsung Menekan tombol MEAS dan menahannya Setelah dilakukan pengukuran Alat dapat dilepas dari objek Dan mencatat angka yang tertera pada display Dan yang keempat, tekan tombol MEAS kembali untuk pengukuran selanjutnya Kali ini saya akan menemukan simulasi pengukuran Pakaran load video vibration pada pekerja Operator-examator dengan menggunakan vibration meter Pada pengukuran ini, alat dipasangkan pada tenaga kerja Sesuai dengan SNI 718-2009 Mengenai metode percepatan pengukuran getaran seluruh tubuh Percepatan getaran diukur dengan alat vibration meter Pada posisi kerja duduk selama rantang waktu tertentu Getaran diterima oleh transducer Dan diubah menjadi sinyalistik Dikuatkan oleh amplifier diteruskan pada layar Getaran diukur berdasarkan arah sistem koordinat Pada titik di mana getaran merambat ke tubuh Yang selanjutnya adalah nilai ambang batas Berdasarkan permain akar nomor 5 tahun 2018 Menyebutkan bahwa nilai ambang batas getaran Untuk pemaparan seluruh tubuh Selama 8 jam kerja adalah sebesar 0,8661 meter per second kuadrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!